Apakah kalian tahu kisah ramalan Sabtu Palon? Atau mungkin kalian pernah mendengarnya? Atau baru kali ini kalian mendengar Sabtu Palon? Nah, kali ini aku ingin share ke kalian tentang Sabtu Palon dan ramalannya. Mengingat beberapa waktu lalu ada video viral dari channel Kisah Tanah Jawi yang membahas kisah Sabtu Palon Nagih Janji saat Gunung Merapi erupsi. Apa sih sebenarnya hubungan meletusnya Gunung Merapi dengan Sabtu Palon? Nah, di konten reaksi dosen ini, aku ingin berbagi dengan kalian kisah Sabtu Palon yang cukup fenomenal, tetapi dari sumber ilmiah. Simak ya! Oke, pertama, aku ingin jelasin dulu ke kalian apa yang aku sampaikan ini berasal dari Jurnal Jumantaro, Jurnal Manuskrip Nusantara yang ditulis oleh GPH Tokusti Pangeran Hario di Pokusumo. Nah, Jurnal Jumantaro ini sangat kredibel karena diinisiasi oleh para ahli manuskrip Nusantara. Dalam salah satu artikel di sana, aku menemukan artikel dari GPH di Pokusumo ini tentang Sabtu Palon Nayo Genggong Nagih Janji, Makna dan Pemaknaan Dari Masa ke Masa. Nah, mungkin pertama aku ingin kasih tau kalian yang belum mengenal Sabtu Palon Nayo Genggong itu siapa. Dia adalah dua orang abdi dari Prabu Brawijaya V, namanya Sabtu Palon dan Nayo Genggong. Sabtu Palon dan Nayo Genggong adalah dua orang yang memiliki hubungan ayah dan anak, tapi banyak orang yang mengetahuinya sebagai satu orang saja, karena penyebutannya sering disambung, Sabtu Palon Nayo Genggong, bahkan ada hanya yang menyebut Sabtu Palon saja. Lalu, kenapa sih kisah Sabtu Palon Nagih Janji itu cukup terkenal di kalangan masyarakat Jawa? Kepopuleran Sabtu Palon ini dikarenakan banyak naskah kuno mengatakan bahwa mereka membuat ramalan yang akan terjadi di kemudian hari. Memangnya, apa sih ramalan itu? Jadi, Sabtu Palon dan Nayo Genggong membuat beberapa ramalan yang akan terjadi di Tanah Jawa ini. Pertama, Jawi Nipun Ical, Ramah Nunut Bangsa Sanes. Yang kedua, Tanah Jawi Datus Benter, Awis-Awis Jawa, Udan Salah. Yang ketiga, Mangsa Datus Bingung Poro Tani, Tiang Alim Pulasan. Yang keempat, Wonton Kebubule, Meripat Sliwer. Yang kelima, Meniko Tereng Sekap Mawit Tenggorolindu, Makaping-kaping. Yang keenam, Bubrah Sakadaheng, Toto Lir Kiamat Saben Ari, Kanti Jumlah Gurupun Hardi Merapi. Nah, itu bahasa Jawa, apa sih maksudnya? Yang pertama, Jawa Nipun Ical, Ramah Nunut Bangsa Sanes. Apa sih maksudnya ini? Jadi, bisa dikatakan bahwa banyak orang Jawa kehilangan kejawaannya. Maksudnya gimana itu? Orang Jawa cenderung mengikuti budaya asing daripada budayanya sendiri. Ilustrasinya mungkin begini ya. Kalian punya Spotify gak? Lagu apa yang ada di playlist kalian? Pasti dong, tidak ada lagu-lagu Jawa. Kalaupun ada, aku yakin paling lagunya ada di kompak aja. Sobat Ambyar. Atau, coba deh, lihat temari kalian. Ada gak pakaian ada Jawa di almari? Satu aja. Yang punya mungkin bisa komentar ya. Pakaian apa itu? Satu lagi deh. Tahun ini pernah gak kalian nonton wayang? Kan mending nonton drama kore ya. Lebih syahdu. Romantis. Nah, itulah salah satu ramalan Sabda Palon yang dianggap resisi dengan fenomena saat ini. Orang Jawa kehilangan Jawanya. Orang Jawa lebih suka mengikuti budaya asing daripada budayanya sendiri. Ramalan yang kedua. Ramalan yang kedua, tanah Jawa datus bentar awis-awis Jawa, hutan salah. Kalau diartikan, tanah Jawa jadi panas sekali, tapi mendadak langsung hujan. Pernah kan kalian mengalami hal ini? Pasti sering. Ini ramalan yang kedua Sabda Palon. Ramalan yang ketiga, Mongsot datus bingung parutani, tiang alim pulasan. Sama sih seperti yang kedua, Cuaca yang membingungkan. Banyak petani sekarang bingung mau nanam apa kalau cuacanya tidak pasti. Satu hal lagi, tiang alim pulasan. Apa sih maksudnya? Jadi maksud ramalan tiang alim pulasan ini, Banyak orang baik dan pintar, Diam saat keadaan berkejola. Di politik misalnya, Banyak adu argumen, Tapi gak ada solusi. Masalah tetap jalan, Masyarakat merima dampaknya. Nah, itulah maksud dari tiang alim pulasan. Yang keempat, Wanton kebubule meripat sliver. Nah, untuk ramalan ini, Kalian mungkin bisa temukan di Solo. Ada tuh kebubule yang biasanya diarak saat acara Kelaton. Lalu ramalan yang kelima, Menikoter yang cekap, Mawi Tenggorolindu, Makapeng Kapeng. Ini maksudnya, Akan ada banyak gempa bumi yang berulang-ulang di bumi ini. Kerasa gak kalian? Ada banyak kasus gempa bumi dalam setahun ini. Mungkin gak di wilayah kalian sih. Tapi, Coba deh, Kalian lihat BMKG. Pasti setiap tahunya ada gempa bumi di Indonesia ini. Mungkin yang sangat menggemparkan itu 2006 kemarin. Yang ada di Yogyakarta. Itu luar biasa. Tapi setelah itu, Coba deh, Amati. Ada banyak gempa bumi yang ada di Indonesia ini. Lalu ramalan yang terakhir, Bubrah Sakating, Tata Lir Giamat, Saben Ari, Kanti Jumlah Kuribun, Hari di Merapi. Hancurnya tatanan masyarakat saat merapil meletus, Ramalan ini yang menjadi puncak dari polemik kisah Sabtu Palon Akih Jansi. Atau ramalan Sabtu Palon ini. Jadi, Merapi di tahun 2020 ini erupsi. Bareng dengan adanya COVID-19. Itu menggegirkan dunia. Nah, Gitu teman-teman. Jadi, Ramalan Sabtu Palon atau Sabtu Palon Akih Jansi ini memang menjadi viral. Karena banyaknya kesesuaian ramalan dengan fenomena di masyarakat kita saat ini. Kalian sih boleh percaya atau tidak ya. Tapi, Apa yang diramalkan ini memang ada kemiripan dengan adanya fenomena ini sih. Jadi, Gusti Pangeran Hari di Bogusumo dalam artikelnya ini memang berbeda. Kita membahas tentang Ramalan Sabtu Palon yang sesuai dengan fenomena masyarakat Indonesia. Di era modern saat ini mungkin sulit percaya pada suatu ramalan. Tapi, Tidak ada salahnya jika kita terus berhati-hati dan masyarakat diri. Jadi, Itu tadi Kisah tentang Ramalan Sabtu Palon Akih Jansi dari artikel ilmiah Gusti Pangeran Hari di Bogusumo. Kalian juga boleh lihat Video-video terkait Sabtu Palon Dari berbagai orang Baik itu yang Punya dasar metafisik Maupun yang non-ilmiah. Coba amati. Kalau kalian percaya Ya hati-hati Kalau kalian tidak percaya Anggap sebagai peringatan saja. Sekian, Sampai jumpa di reaksi dosen berikutnya. 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 Sampai jumpa di reaksi dosen berikutnya.